Oh ya Kita udah mau nyampe di tengah ya Di tempat mutiara itu akan kita ambil Jadi tandanya itu jadinya Dimana ada mutiara itu ada pelakung-pelakung gula seperti itu Jadi tandanya di bawahnya itu ada mutiara Di dalam laut tak hanya kerang berukuran besar saja Tapi ukuran kecil seperti ini juga bisa ditemukan Kerang-kerang inilah yang baru beberapa bulan lalu dilepas ke laut lepas Kita akan mencari kerang yang ukurannya lebih besar lagi Yang kurang lebih 3-4 cm Kalau tadi hanya 1 cm aja Itu masih berapa bulan aja mas ya Baru 1 bulan Baru 1 bulan Mutiara yang dianggap berkualitas memiliki corak berwarna-warni Hampir semua jenis moluska berjangkang mampu menghasilkan mutiara Yang membedakan hanya hasil mutiaranya Mutiara berkualitas memiliki warna bersinar dan berbentuk bulat seperti bola Ini kerang yang umurnya sudah 1 tahun lebih Tapi isinya belum ada mutiaranya Karena setelah ini kita akan bawa ke rumah yang tadi itu Rumah apung tadi Kita akan operasi kalau istilahnya Operasi itu nanti akan diisi ini ya Putiran-putiran pekentuk mutiara dan nanti akan dimasukkan lagi ke laut Untuk diternak lagi ya itu selama 2 tahun Jadi total untuk bisa menghasilkan mutiara itu 3 tahun Di tempat inilah APRIS dan kawan-kawan mengoperasi sang tiram Untuk memasukkan inti mutiara ke dalam perutnya Sebelum diberikan inti mutiara Tiram-tiram wajib disemprot air laut terlebih dahulu Fungsinya untuk membersihkan kotoran yang melekat di cangkang luar tiram Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan tiram saat operasi berlangsung Nah jadi kegiatan penyemprotan seperti tadi Itu memang selalu dilakukan Satu kali dalam satu bulan Fungsinya sih untuk pembersihan kerang-kerang mutiaranya Jadi kan karena di laut itu banyak kotoran dan bakteri yang menempel Jadi kerang-kerang mutiara ini memang harus selalu bersih ya Dan sekarang kita akan memasukkan inti mutiara Dan juga kita akan panen mutiara Seperti apa? Nanti kita lihat ya Inti mutiara merupakan butiran yang akan membentuk sebuah mutiara di dalam tupu tiram Setelah dimasukkan inti, mutiara akan terbentuk oleh lendir yang dihasilkan oleh tiram Untuk memasukkan inti mutiara, harus ada satu tiram yang terpaksa dikorbankan Untuk diambil mantel kerangnya Mantel inilah yang akan memicu keluarnya cairan pelapis mutiara Lagi-lagi, selain harus selalu steril dalam proses pembedahan Kerang mutiara juga tidak bisa bertahan lama di daratan Paling lama, mereka hanya mampu bertahan hidup di darat selama satu jam Jika tidak segera dikembalikan ke habitat asalnya di laut Bukan tidak mungkin jika tiram-tiram ini bisa mati Biasanya untuk satu mantel gitu, satu kerang yang dibuat mantel gitu Untuk kerang ini yang dibuat mantel itu biasanya mantelnya satu kerang ini bisa buat berapa? Satu ekor itu bisa 20-30 Oh, 20-30 kerang itu Setelah ini, terus diapakan lagi nih mas? Di beliara di laut, selama minimal 18 bulan 18 bulan, minimal itu ya Itu nanti selama 18 bulan minimal itu kira-kira diameter mutiara yang dihasilkan berapa? Berapa kantung mbak? Paling tidak dari nukleus buah pokokin 2 atau buah pokokin 3 Bisa menghasilkan mutiara 1,5-2 gram Ini nggak bisa, nggak apa-apa Ini mutiaranya Masih kecil dan bentuknya belum terlalu bagus ya Karena umurnya baru satu tahun setelah pemasukan inti dari mutiara itu Tapi, bagus nih Budidaya tiram mutiara memang tak mudah dan butuh waktu lama Dari tiram yang dibudidaya, biasanya hanya 50% saja yang jadi mutiara Dari 50% yang jadi, hanya 20% saja yang memiliki bentuk bagus Nah, kalau ini mutiaranya, umurnya itu baru satu tahun lebih Setelah pemberian ini ya, pemberian inti Nah, kalau kita lihat intinya Ini inti mutiaranya yang tadi juga dipasang Perbandingannya bisa dilihat? Jadi, mungkin kalau sekitar satu tahun lagi kita ambil mutiaranya Mungkin lebih besar lagi lapisannya ya Rumit dan lamanya proses budidaya membuat harga mutiara cukup tinggi di pasaran Satu gram mutiara air laut bisa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah Ini dia Ini yang sudah berumur dua tahun Nih Ini sudah berumur dua tahun Jadi, utarnya lebih bagus, lebih bulat dan lebih gede ya ukurannya Dibandingkan dengan yang tadi baru umurnya satu tahun Kalau yang umur satu tahun masih kecil dan belum bulat banget ya bentuknya Nih, ini mutiara asli Terima kasih telah menonton!